Kalau target jadi GM, yang pasti target itu sukses ya, konsumen merasa puas Jadi dalam arti karena kita tumbuh dan berkembang bersama friends Aku pengen lihat fans itu saat aku menjadi GM, seneng gak sukses biasa di project aku Jadi aku pengen lihat projectnya kalau berhasil Ya jadi semangat lagi kalau misalnya jadi report GM, fans nonton jadi report GM nih Terus dia kan pasti report atau misalnya update, puas gak sih, sukses gak sih Nah aku pengen lihat dari situ, kalau misalnya mereka senang berarti kerja aku berjalan dengan lancar Dan kalau misalnya jadi cawek sebenarnya belum arah ke situ Cuman kan aku emang pernah cita-cita, pernah bukan pernah ya kayak punya cita-cita jadi menteri pertanian gitu Cuman kayak dari beberapa fans, kayak teh ini dong nyawani ini pasti aku dukung Pasti aku dukung dan kayak misalnya teman ada yang kerja di DPR gitu beberapa kan ada Jadi kayak memang kayaknya kalau daftar, apa sih, bisa adegan-adegan yang masuk Nanti pasti gue dukung deh, gue bantuin gitu Tapi mungkin aku belum kearas gitu, lebih apa ya Oke jadi, aku jadi member lagi, jadi GM, jadi report GM dan mungkin aku sebagai warga negara Indonesia yang baik aja Tidak mengikuti pemilihan nasional Jadi kan kalau berikutnya itu mati, jadi abu dia bisa bangkit lagi kan Nah jadi, apa namanya, walaupun maksudnya kan kita tadi sempat berpikir kan, sempat mengalami kayak Kok jadi reportnya seperti ini, apa buber aja, itu tuh kita tuh ngalamin kan Jadi, berharapnya dari logo itu tuh kita bisa bangkit lagi gitu Oke baik, jadi, kalau misalnya untuk rencana ini projeknya JGD48 Rebus Sebenarnya kan kalau aku sendiri, sebelumnya udah jadi GMVL terJGD48 Rebus Tapi, sekaligus sebagai member JGD48 Rebus Jadi, kalau misalnya aku sharing sama management, itu memang sudah sering Tapi, untuk memantapkan projek ini, lebih intensifnya dilakukan setelah saya lulus dari JGD48 Rebus Jadi, sebelumnya udah ada, tapi nggak full seperti ini, tapi udah dibicarakan Dan setelah lulus, mantap buat projek ini Karena kan setelah lulus dari member itu, saya langsung jadi GM-nya JGD48 Rebus Dan kita langsung sharing bareng dan meeting bareng sama staffnya JGD48 Rebus